Rendy Jarnet ungkap kelakuan Sanas Zadika dalam konferensi PES, cek fakta selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Membuat heboh. Didampingi kuasa hukumnya, Rendy Jarnet meminta maaf soal isu perselingkuhannya dengan Sanas Zadika yang membuat gado. Beberapa awak media juga bertanya kepada Rendy Jarnet soal dugaan perselingkuhannya dengan Sanas Zadika. Namun dikabarkan bahwa Rendy Jarnet justru membongkar janji dan kelakuan Sanas Zadika selama ini. Kabar Rendy yang membongkar kelakuan Sanas Zadika selama ini datang dari video unggahan Youtube Artis Mantul. Video tersebut berjudul berita hari ini akhirnya Rendy Jarnet angkat bicara, bongkar janji dan kelakuan Sanas selama ini. Dalam video tersebut, narator mengungkapkan permohonan maaf Rendy. Narator juga membahas bahwa Rendy sudah berpisah rumah dengan istri dan anak-anaknya. Di sepanjang video tidak ada pernyataan valid atau tayangan soal Rendy membongkar kelakuan Sanas. Kesimpulannya, dari penelusuran tim Suara Bandung dapat disimpulkan bahwa berita mengenai hal tersebut adalah hok. Ini adalah salah satu artikel yang masuk dalam konten cek fakta suarabandung.com. Dibuat dengan sumber yang jelas namun tidak bisa dijadikan rujukan karena masih berpotensi salah informasi. Publik dipersilakan memberikan kritik melalui kolom komentar atau menghubungi redaksi suara.com melalui email. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax